Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman masjid yang dirahmati Bapak-bapak, ibu-ibu, yang senantiasa dihati Semoga selalu dirahmati Segala rasa syukur yang paling tulus Marilah senantiasa kita panjatkan keterat Allah subhanahu wa ta'ala Yang sampai saat ini masih berkenan melimpahkan rahmat Menaparkan berkah, memberikan hidayah kepada kita semua Sehingga kita dapat bermulacah, berkumpul, silatroin Dalam rangka amar-maruh, nahi mungkan Mensiarkan agama Allah, agama Islam Salawa dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Junjungan kita, panutan kita, idola kita Nabi Agung Muhammad s.a.w. Teman-temanku seiman, seakidah yang dirahmati Allah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam Al-Quran Surah An-Nisa Ayah Sunan Yang berbunyi Al-Quran Surah An-Nisa Ayah Sunan Al-Quran Surah An-Nisa Ayah Sunan Bismillahirrahmanirrahim Artinya, dan hendaklah orang-orang rasa takut Seandainya meninggalkan di belakang mereka Anak-anak yang lemah Mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa Bara Allah subhanahu wa ta'ala Dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan Yang benar lagi baik Ayat diatas memberi penjelasan kepada kita Untuk selalu memperhatikan generasi yang akan datang Jangan sampai sepeninggalkan dia Orang tuanya Mereka lemah imannya Lemah ilmunya Dan lemah ekonominya Karena sejatinya Allah subhanahu wa ta'ala Lebih mencintai seorang mumin yang kuat Daripada seorang mumin yang lemah Sebagaimana hadis Allah subhanahu wa ta'ala Yang berbunyi Seorang mumin yang kuat Lebih dicintai Allah Daripada seorang mumin yang lemah Hadis riwayat muslim Nah, pada kesempatan kali ini Perkenalkan saya Ahmad Fawasanul Majid Dari SD Mamadiyah Warang Bato Yogyakarta Akan menyampaikan Tausiyah dengan tema Generasi Milenial Yang Islami Teman-temanku yang dirahmati Allah Generasi Milenial adalah generasi yang lahir antara tahun 1980 hingga tahun 2000 Generasi ini lahir dan hadir bersamaan dengan perkembangan teknologi Ditandai dengan kecepatan arus informasi Hiburan dan game melalui internet Serta kecanggihan berkomunikasi melalui HP Setiap keluarga di zaman ini Pasti sangat mengharapkan dan merintukan hadirnya Generasi Milenial yang Islami Di tengah-tengah lingkungan keluarga mereka Karena disamping cakap dengan perkembangan teknologi Generasi ini pun selalu taat dan patuh terhadap ajaran agamanya Generasi inilah yang menjadi idaman umat Islam Karena selalu menempatkan Rasulullah sebagai tauladan tanpa rutan Serta Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka Jika Al-Quran melarang mereka Segera mereka tinggalkan Sebaliknya jika Al-Quran memerintahkan mereka Segera mereka melaksanakan Setiap manusia memiliki hati, akal, dan visi Maka jika ingin menjadi generasi milenial yang Islami Ketiga kemenangan ini harus disi Dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Di antaranya dengan selalu Satu, generasi milenial yang Islami menjadikan Al-Quran sebagai hiasan hati mereka Sehingga membuat ruh dan kolbunya kuat Dua, generasi milenial yang Islami menjadikan Al-Quran sebagai pembimbing akal pikiran mereka Sehingga senantiasa ingat kepada Allah Tiga, generasi milenial yang Islami menjadikan seluruh aktivitas fisiknya Di bawah pembimbingan Al-Quran Kakinya untuk melangkah kepada kebaikan Dan hanya digunakan untuk menolong sesama Dan seluruh ucapan dan tindakan Yang diarahkan kepada kebaikan Dengan itu semua Insya Allah akan terwujud generasi milenial yang Islami Yang mampu menitik jalan ke dunia Dengan pedoman yang terang-penderang Yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul Bangga jadi generasi Islami Al-Quran jadi perteman hati Mari pemuda-pemudi di seluruh negri Ngaji sarana menjadi generasi terpuji Jadikan Rasulullah tauladan dan panutan Dalam mewujudkan generasi milenial yang berjiwa Islami Sebagai kesimpulan tausia Masjid kali ini adalah Mari kita berusaha Memwujudkan generasi milenial yang Islami Minimal diinggungkan terkecil kita keluarga Kita bekali anak-anak kita dengan Al-Quran dan Sunnah Rasul Sehingga terciptanya generasi milenial yang berjiwa Islami Hanya ini yang bisa Masih sampaikan pada kesempatan kali ini Semoga ada manfaatnya Mohon maaf bila ada kesalahan Jaga iman di masa pandemi Jadikan masjid tambahkan hati Cukup sekian tausia masjid kali ini Masjid ucapkan banyak terima kasih Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh